Presiden Jokowi melakukan risafel Kabinet Indonesia Maju dengan melantik marsekal Purnawirawan Hadi Cahyanto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hadi Cahyanto sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Hadi menggantikan posisi Mahfud MD yang mengundurkan diri pada awal Februari lalu karena bertarung di Pilpres. Mantan Panglima TNI tersebut merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara tahun 1987. Hadi kemudian mengawali karirnya sebagai pilot pesawat TNI Angkatan Udara. Pada awal karirnya, Hadi menjadi pilot di Squadron 4 yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Nama Hadi makin menjadi perhatian publik saat diangkat menjadi Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Sekitar tahun 2010-2011, Hadi pernah menjadi Komandan Landasan Udara Adi Sumarmo, Solo. Saat itu bertepatan dengan Presiden Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Kemudian di tahun 2015, Hadi diminta menjadi Sekretaris Militer Presiden setahun setelah Jokowi memenangkan Pilpres 2014. Setahun kemudian, Hadi dipindahkan Presiden Jokowi menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan. Lalu di awal 2017, Hadi pun ditunjuk menjadi Kepala Satuan Angkatan Udara. Bintang dipundaknya pun bertambah menjadi empat. Tak berhenti di sana, 8 bulan kemudian, Hadi diangkat Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI. Purna sebagai Panglima, Hadi sempat ditugaskan Jokowi menjadi Komandan Lapangan Gelaran MotoGP Mandalika. Terima kasih telah menonton!